Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan makin semangat hari ini belajarnya ya. Bertemu lagi bersama saya Mila Marlina, serta rekan saya Pak Hedy Setiawan dalam mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini materi kita adalah fungsi manajemen. Sebelumnya kita perlu mempelajari apa itu definisi manajemen. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi manajemen. Apa saja fungsi manajemen itu? Yang kita akan pelajari adalah empat fungsi utama dari manajemen. Yang pertama itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa saja yang disebut dengan planning? Planning itu adalah perencanaan. Merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, lalu ditindaklanjuti dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Jadi pihak manajer perlu mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan. Nah, ada, kita kan pernah mempelajari bahwa ada tiga tingkatan manajemen. Yang pertama adalah manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat atas. Planning itu biasanya dibuat oleh top manager. Nah, kemudian diserahkanlah kepada middle manager untuk di-breakdown lagi bagaimana pelaksanaannya. Dari sini diserahkan lagi ke bagian low manager. Nanti low manager akan melakukan penjabaran lebih lanjut dari rencana yang telah ditentukan, bagaimana bentuk real dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah planning kita mulailah ke dalam organizing. Apa saja tindakan yang perlu kita lakukan dalam organizing itu? Nah, organizing adalah suatu aktivitas pengaturan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan perencanaan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bikin rencana, kita harus meng-organizing. Meng-organizing itu adalah mengumpulkan apa yang kita punya, sumber daya apa saja yang kita miliki, yang bisa dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Setelah organizing masuklah kita ke directing atau actuating. Nah, pengarahan. Setelah kita melakukan organizing mulailah kita bagi-bagi nih orang-orangnya. Si A melakukan ini, B, C atau divisi ini melakukan ini, divisi ini melakukan ini, divisi ini melakukan ini. Tujuan akhirnya itu sama yaitu tujuan perusahaan. Nah, ini mulai berjalan nih. Perusahaan ke arah pencapaian tujuan. Apalagi yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan berikutnya itu adalah controlling. Controlling itu kita harus tahu sejauh mana pencapaian pelaksanaan dari perencanaan itu sudah berjalan. Misalnya kita berencana bahwa pada tahun ini kita akan mencapai 40 misalnya, 40 kegiatan. Ternyata yang tercapai pada pertengahan tahun itu baru 10 kegiatan. Berarti masih ada 5 kegiatan lagi yang seharusnya sudah dilaksanakan. Atau bukan 5, 10 lagi. Berarti kan kurang dari targetnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Supaya target melakukan 40 kegiatan dalam waktu 1 tahun itu bisa tercapai. Seperti itu. Nah, itu adalah controlling. Jadi, controlling itu kapan saja dilakukannya. Bisa setiap saat. Bisa di pertengahan pelaksanaan perencanaan. Bisa juga di akhir pelaksanaan perencanaan. Jadi, ada bermacam-macam controlling. Nanti itu kita akan pelajari lebih lanjut dalam pembahasan mengenai controlling. Nah, demikian materi hari ini mengenai fungsi-fungsi manajemen. Akan dibahas lebih lanjut lagi dalam sesi tetap muka. Tolong dibaca modulnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya.